Suke dan juga Wu Jinyan diketahui tengah disepukan untuk promosi drama China terbarunya berjudul Royal Fish. Dalam drama China produksi Huanyu Entertainment tersebut, Suke dan juga Wu Jinyan kembali dipasangkan sebagai sepasang kekasih. Sebelumnya Suke dan juga Wu Jinyan sempat beradu acting dalam serial drama China populer berjudul Story of Yang Si Palace. Namun dalam drama tersebut, penggemar masih merasa sangat kurang puas. Dengan kisah yang ditampilkan antara Suke dan juga Wu Jinyan. Kemudian dalam drama Royal Fish, kali ini Suke dan juga Wu Jinyan seperti kembali memberikan kesempatan kedua bagi para penggemar untuk mengobati rasa kurang puas sebelumnya. Selain itu Suke dan juga Wu Jinyan juga lebih aktif untuk mempromosikan serial drama tentang perjamuan di kerajaan tersebut. Melalui sebuah wawancara eksklusif, Wu Jinyan dan juga Suke ditanyai mengenai drama terbaru mereka yang sedang mengudara tersebut. Salah satu pertanyaan yang diberikan oleh seorang staff kepada Suke dan juga Wu Jinyan adalah tentang adegan yang paling mereka ingat atau yang tidak terlupakan. Apa adegan yang tak terlupakan selama syuting Royal Fish? Dan siapa di antara kalian yang paling suka tertawa? Tak perlu berpikir terlalu lama aktris 31 tahun tersebut langsung menjawab pertanyaan tersebut tanpa ragu. Namun belum sampai menyelesaikan kalimatnya, Wu Jinyan dibuat salah fokus dengan ekspresi wajah Sukai yang terlihat kebingungan. Tak disangka-sangka, ternyata lawan mainnya tersebut sama sekali tidak mengingat adegan besar yang paling diingat oleh Wu Jinyan tersebut. Suasana pun langsung pecah dan keduanya tak mampu menahan tawa karena reaksi dari Sukai yang tiga melupakan adegan besar tersebut. Hal itu sontak membuat Wu Jinyan menjadi emosi sesaat dan memarahi aktor berusia 27 tahun tersebut. Wu Jinyan kemudian mendesak Sukai untuk memperhatikan drama mereka kembali untuk mengingat adegan yang telah dilupakan oleh adegan. aktor tampan tersebut. Di sisi lain, drama Royal Fish masih akan mengudara hingga 26 Mar 2022. Berita selanjutnya tentang Zhao Luce dan juga Yang Yang. Baru-baru ini Zhao Luce, digabarkan kencan dengan aktor populer Yang Yang, usai terekspos oleh media paparazzi. Media paparazzi mengekspos foto bahwa kedua aktor itu bertemu dan berinteraksi satu sama lain dengan intim. Yang Yang dan juga Zhao Luce dicurigai sedang berkencan hingga makan malam di sebuah hotel sanya. Bahkan paparazzi mengungkapkan bahwa kedua belah pihak mengundang keluarga masing-masing untuk makan bersama. Seorang netizen juga membuat pengakuan bahwa dirinya adalah tetangga Zhao Luce dan Yang Yang pernah menemani dia untuk membeli rumah bersama. Dalam foto yang beredar, terlihat Yang Yang dan juga Zhao Luce pernah membuat janji untuk makan di tengah rintikan hujan. Setelah kabar tersebut beredar, klub penggemar Zhao Luce membantar rumor peselingkuhan idolanya dan Yang Yang. Seperti yang diketahui, fans club resmi artis Tiongkok memerlukan pendaftaran agensi untuk koordinasi. Diketahui juga bahwa keduanya saat ini berkolaborasi dalam drama romansa seni wuxia berjudul World's The World. Menampilkan kedua pemeran utama, yaitu Yang Xi dan juga Xiao Zhan. Para penggemar semakin dibuat tak sabar untuk menyaksikan penampilan keduanya di drama China The Out of Love. Bagaimana tidak, pasalnya para penggemar telah menantikan penayangan drama China The Out of Love sejak tahun 2019. Sehingga tak sedikit yang kemudian berharap jika drama romansa Xiao Zhan dan juga Yang Xi satu ini dapat segera diluncurkan. Sebelumnya diketahui bahwa drama channel The Out of Love sempat akan mengudara pada 8 September 2021 lalu. Namun dikarenakan jadwal yang bentrok, membuat serial berjumlah 29 episode satu ini harus kembali ditunda penayangannya. Kini kabar terbaru mengenai drama The Out of Love berhasil membuat para penggemar menjadi sedikit lega. Hal itu dikarenakan pihak produksi akhirnya merilis setual resmi penayangan drama yang telah dinantikan selama 3 tahun lamanya tersebut. Melalui akun Weibo resminya, WTV mengunggah poster drama China The Out of Love yang terbaru. Drama yang juga dibintangi oleh aktor Chai Jilu satu ini akan mengudara pada Selasa 15 Maret 2022. Tayang melalui platform streaming online WeTV dan stasiun televisi Yunnan pukul 20 waktu setempat. Tak sedikit penggemar drama China yang kemudian memberikan tanggapan mereka terhadap jadwal tayang drama romansa satu ini. Hal itu tidak mengirankan, mengingat para penggemar telah dibuat kecewa berulang kali dengan info perilisan drama The Out of Love. Sehingga tak sedikit yang kemudian sangat sulit untuk percaya mengenai tanggal tayang drama yang dibintangi Xiao Zhan dan juga yang seri tersebut. Selain itu, kisah cindal romansa satu ini akan dibenuhi dengan berbagai adegan manis antara para pemain utama. Hal itu dapat dilihat melalui berbagai video trailer yang telah dirilis oleh pihak produksi sebelumnya. Nah, bagaimana? Apakah kalian juga sudah tak sabar untuk menyaksikan drama yang dibintangi oleh dua artis papan atas tersebut? Silahkan komentar di bawah. Miles Wee merupakan aktor asal China yang saat ini tengah digandrungi oleh para penggemar drama China. Pasalnya, Miles Wee selalu sukses membawakan paranya dengan apik di setiap judul drama yang ia bintangi. Meskipun begitu, Miles Wee diketahui sering memarankan karakter yang itu-itu saja di setiap dramanya. Yaitu menjadi seorang CEO atau bos yang kemudian menjalankasih dengan wanita yang berasal dari keluarga biasa. Namun anehnya, para pecinta drama China sama sekali merasa tidak keberatan dengan peran yang dipilih oleh aktor berusia 31 tahun tersebut. Setelah pihak produksi merilis pemain resmi drama China terbaru berjudul I May Love You, Miles Wee diketahui akan beradu acting dengan aktris Wang Ring. Dalam drama tersebut, lagi-lagi Miles Wee akan berperan sebagai seorang CEO yang tampan dan juga berbibawa. Dilansir dari halaman My Dramalist, Miles Wee akan berperan sebagai seorang bos sebuah rumah produksi film terkemuka bernama Tang Yu. Wang Ring akan berperan sebagai Tang Shin yang merupakan bawaan dari Tang Soo yang menyukai bosnya tersebut selama 4 tahun. Drama idola satu ini diangkat dari novel berjudul sama oleh Mo Yan Chuan yang akan diproduksi oleh Mango TV. Para penggemar yang mengetahui kabar tersebut langsung menyebutnya dengan penuh antusias. Bukannya merasa bosan, penggemar justru malah ketakian dengan peran CEO yang diperankan oleh Miles Wee di berbagai judul drama. Alasan penggemar ketakian dengan peran CEO dari Miles Wee tersebut langsung menjadi sorotan para netizen yang kemudian mendapatkan tanggapan. Hal itu menunjukkan jika Miles Wee mampu menunjukkan personanya yang tak terbatakan ketika memarankan seorang CEO. Visual ketampanannya juga menjadi salah satu alasan penggemar untuk selalu menantikan penampilan Miles Wee. Dalam memarankan sosok CEO idaman mereka. Terlepas dari komentar penggemar, penurut laporan terkait Miles Wee dan juga Wang Ring serta para kru dan staff memulai syuting drama I May Love You pada Maret 2022 mendatang. Nah siapa nih yang ngefans dengan Miles Wee? Silahkan komentar di bawah.